Intro Hai guys, balik lagi di Liga Game TV Dan hari ini bareng Dimas lagi Dan hari ini juga bakal nge-POD-in antara tim NFL mawan tim Rizky Tori Di Born to Win Inti Stasional League Kenapa Dimas? Gak, gak bisa, suara gue ada Apa perlu gue beliin pita suara baru? Apa pita suara? Oh, gak ada yang gak Ya, disini kita udah bakal mulai di Born to Win Invitational League Antara tim NXL dari Indonesia dan tim Rizky CSGO dari Uni Emirates Arab Atau dari Arab lah ya, disana Dan ya, kita udah masuk ke Naif Rad, kita langsung masukin game aja kayaknya disini Udah bakal bisa dimulai Aduh, pamer skin dulu disini Pisau-pisau Silahkan lah ya, diliat pisau-pisau nya ada yang murah, ada yang mahal Dibeli, dibeli, dibeli Malah jualan sih Malah jualan sih belek Ya, disini Mereka main di Naif Virage Karena 55% di Naif Rad Gak tau sih temen-temen Yang suka main di City-nya atau Tee Enak di Tee-side sih kalo gue bilang main di Tee-side sih Oke, dan yang menang kayaknya disini dari NXL Dari SIS tadi Last Man Standing nya Dan harusnya disini sih NXL main di City-nya dulu Eh, enggak enggak Harusnya NXL dari Tee-nya dulu Tee-side-nya dulu Biasa ya kan lebih kuat di Tee-side kalo NXL Cuman ini bukan Death 2 sih Ya udah lah ya, disunggu nanti NXL milih buat main di Tee atau City-nya dulu Masih warm up aja dari mereka nih Masih gantai Masih melatih-melatih jari Ya, selesan lah ya Dan kalo gue liat sih disini dari NXL sendiri Apa ya, belakangan Mungkin temen-temen ada yang ikutin juga tim di Indonesia Lagi bisa dibilang buruk ya untuk tim sekelas NXL di perform Revival Invitation League kemarin Mereka harus kalah Cukup mengejutkan dari tim Jakarta Juggernaut Yang notabene ya Jakarta Juggernaut itu masih belum pernah menang sebenernya sama NXL Dan akhirnya menang kemaren gitu Seperti... Apa? Fnatic melawan NCS kemaren ya Beda kalo NXL itu kayak bener-bener gak pernah kalah sama J2G gitu Dan akhirnya menang kemaren J2G-nya Dan kita udah masuk ke first round antara tim NXL dan tim Rizky kali ini Dan kita udah mulai ngeliat ada mau di set up kayaknya di B-side-nya Karena udah banyak banget nih Udah ada satu tapping di sana dengan glock-nya Dari SIS Coba ngeliat tick di mid Terusnya informasinya udah bakal bisa diberikan kalo ini Ada Force yang bersiap dengan grenade tadi Dan P-2000-nya Coba mundur kayaknya disini Belum juga keluar Cuman... Boongan aja kah disini Smoke-nya udah ditutup Banyak banget disana smoke-nya Gak keliatan apa-apa Flashbang banyak banget juga disana Blinded Satu orang sudah terjun Payung disana Tiga ternyata udah terjun Tinggal 29 HP aja Satu orang bisa mati dari seorang Forge kali ini Satu di Refract kali ini dari seorang Kit Kat Satu orang lagi dari Frost Misty Berasa di Headshot Kit Kat kali ini coba melakukan spray atau tapping Dari Glock-nya Satu orang lagi tapi gagal Tersisa tiga lawan dua kali ini Boong belum diplaim kali ini Dari Karibot keliatan back tap yang bagus banget Tersisa satu lawan tiga kali ini Dari seorang Soifong Satu lawan tiga dari Jepan Market Window Tapping menggunakan USB Gak kena-kena 75 HP lagi tersisa dari Soifong Keliatan satu orang ada di bench kali ini Sadar dia Satu orang ada di flashbang Keliatan Tap dan gagal Justru Headshot berhasil diambil dari Frame Breaker Dari tim Rizky Round pertama justru bisa diambil sama tim Rizky nih bang Iya... Masih... Kalo bolet dari tim enak tau Masih harus... Ya... Saving lagi sih Maksudnya ya Ya... Tapi biasanya kalo enak sel main di Siti Di round ke-duanya justru mereka memilih untuk Full Eko Full Eko disini Mereka full Eko Satu orang sih disini Karena Sis tadi berhasil mendapatkan kill Dia coba menggunakan CZ kali ini Dan tiga orang tersisanya Yaitu Dari Forge Dan juga Roseo Soifong dan Velocity stay dengan Normal weapon mereka yaitu USB Dan dari tim Rizky udah mau lakukan Full Buy Yap bener banget Full Buy disini langsung Karena bisa team wipe Dan juga planted bomb juga Jadi wajar kalo mereka bisa full buy Langsung tiga Galil Dan dua Eke disana Satu orang dari Suifong coba melakukan agresivitas yang sangat bagus Tapi tampaknya hanya memberikan informasi aja Spray down dan berhasil mendapatkan satu dari tim Rizky Atau Curry Bob disana Breaker coba spray Wall Bank disana Enggak kena-kena Dan coba selesai Mundur masuk ke ladder room kali ini Sudah kebuka ladder room nya Belum ada apa-apa lagi Frost Misty Dengan USB nya kali ini Royal Blue Coba melihat ke arah B Short B Short nya udah masuk dua orang kali ini Ada satu di dalam side dari seorang Frost Misty Menunggu follow up Kayaknya Satu tap kena disana Kena ding kayaknya Karena udah tinggal 41 Spray down kena dua headshot disana Breaker satu lagi headshot Dari seorang Higgs Sementara Nami Coba melihat ke back step Ada satu orang dari back step Dari seorang Faze Gagal untuk melakukan clutch Kalau terlalu sulit juga Bermodalkan USB doang Dia gak masalah lah Di sini masih full ICO Soalnya tadi dari tim NXL Dan NXL masih harus melakukan full ICO lagi Satu kali lagi Harus bersabar Sampai round ketiga Karena emang kalo dari Siti juga sih Kalo misalkan kayak gue main juga Kebiasaan round ketiga baru nge-buy gitu Bisa sih nge-buy Cuman ya nanti kedepannya ya Gagak susah Kalo misalkan mau D4 Sebenernya bisa Mereka bisa panggil Satu spray Kitkat berhasil mendapatkan satu orang Kena di tapping lagi Dan kena Higgs berhasil membantu Sis refresh kali ini Satu orang spray dari atas Peles Gagal mendapatkan satu kill lagi Satu orang ternyata ada di bawah Peles Tapi nama kayak bisa diambil Risky Nami disini berhasil mendapatkan Satu planting bomb Karibob Breaker dan juga Karibob Kalian yang terakhir berhasil mendapatkan kill Easy banget roundnya disini Tiga round pertama Karena memang udah unggul dari segi weapon Ada tim Risky Kemudian disini langsung upgrade weapon Dari tim Risky Dari Nami dia beli AWP Dan sisanya masih stay dengan AK Dan juga Galil yang mereka pegang AK2 masih Galilnya ada 2 juga disana Dari tim Merectel sudah membaik AWP IWP 1 dari Soifong wajar biasa M4A4 ada 3 dan M4A1 1 Iyap bener banget Soifong kelihatan 1 pick Oke terkena tag disana tersisa 22 HP aja Sayang banget kurang tenang kayaknya dari seorang Soifong Tadi mungkin kalau menemukan Dan tampaknya 1 refresh bisa diambil KitKat dan juga Rochelle disana Satu spray down Higgs berhasil mendapatkan Rochelle di connector Tersisa 3 lawan 4 kali ini Soifong Forge dan juga Sis Bersabar kali ini Coba menunggu dari arah connector Dari ke stair Dari seorang Sis Satu orang berhasil mendapatkan Soifong disana Dari seorang Nami Spray dan berhasil di refresh 2 lawan 3 kali ini Higgs Masih bersabar kali ini Lihat satu ada di atas stair Coba mundur spray down Tapi tampaknya gagal untuk mendapatkan kill Forge disini Tersisa sendirian Di dalam A side Tapi kayaknya masih ada seorang Sis disini Coba naik ke atas Paylace Menunggu di smoke tadi Follow up yang bagus banget kalau menurut gue disini Coba bersabar 48 seconds lagi dari tim NXL Untuk menunggu bomb di plane Dan kayaknya bombnya mengarah ke B Kalau lo lihat disini Bel Dia mengarahkan bombnya ke B Sudah di rumah Nenek Apartnya belum masuk Coba menunggu disini Kayaknya harus keluar Dan kalau dari Forge disini Dia masih stay ya Bagus banget disini Dia nggak mau langsung rotate Walaupun tadi udah banyak sekali kegaduhan di B side Flashbang kelihatan satu Spray down nya bisa kena disana Dari seorang Sis Tapping lagi Gak kena Spray gagal Oh finally berhasil disana Forge disini sendirian Menunggu follow up 2 lawan 2 kali ini Dari take situation Dari tim NXL Menunggu di dalam side satu orang dari Hicks Karibob datang dari B Short Menunggu follow up dari seorang Sis Coba dibakar kali ini Bermodalkan Molotov Seperti biasa disini Dari tim NXL Hanya bermodalkan Molotov Hicks Coba back step Bagus banget Tampi tamaknya dari seorang Forge Gagal kali ini Karibob yang refresh nya Bagus banget disana Dari arah B Short Gagal sadar Tampang kayak dari seorang Forge Tadi Dan 0-4 Untuk tim Rizky NXL masih ketinggalan Cukup jauh disini Dan Kalo gue liat Dari NXL harus ICO Wajib Wajib banget ICO Karena mereka harus buy Di round ke 6 nanti Kalo engga ya Ada sedikit sulit Jadi kalo menurut gue disini Mereka coba untuk cari Frack kill aja Tapi kayaknya bakal sulit Karena disini ada 2 SMG Yang dipegang sama tim Rizky Ini bakal anti rush city Kalo menurut gue Roseo dari bawah palace Dari 1 Sis Roseo juga dapet 1 lagi disini Bagus banget P250 nya luar Biasa kuat banget 3 lawan 3 kali ini Tersisa 2 Dari tim NXL kali ini Retake situation Satu dari stair Keliatan Tap tim lagi Maka disana gagal Tersisa frost misty Kalian dengan P250 Apa lens nya Kan diatas Tapi tempatnya ga berhasil Masih round yang mudah Untuk tim Rizky 0-5 kali ini Ya Dan gue tadi agak Mau nanya sih Apa? Itu kenapa apart B Lu bilangnya rumah nenek Itu anak lama Biasanya nyebutnya Jadi sebelum apart B Itu kan ada apartemen Yang dari jalan Pokoknya yang biasa kita lari TV-nya itu Bukan kalo yang TV itu rumah neneknya Jadi ada yang satu nih Kayak gini deh gue kasih tau Ini kita nyebutnya rumah nenek nih masih Oke Ini yang apa namanya underpass Stay underpass Ini baru apartemennya Oh iya 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 I know i know Oke Satu spray down di B-Short Berhasil mendapatkan Frost Misty Lemah banget defennya disini Satu tapping dari seorang Roche Refract yang bagus banget disini Dari arah Oh ternyata di connector Gagal spray down nya Dan berhasil finally dari Kit Kat Breaker juga berhasil mendapatkan 1 kill 2 lawan 4 kali ini Buruk banget defen dari tim NXL Dari tadi Apa mungkin dari Rizky yang jago AM atau gimana Gue gak tau juga sih Mungkin ya emang dari seperti yang lu bilang NXL tuh lebih kuat di Taro Mungkin bisa Bisa Tapi ya gak sejelek ini juga harus ya dari NXL Masalahnya gampang banget Mereka terlalu agresif kalo gue perhatiin cara mainnya Satu orang dari ladder room keliatan Sayang banget disana tersisa seorang sih Gak tau ngapain save tapi gak bisa Hanya mendapatkan 2 kill disini untuk tim NXL Aduh kenapa ya 06 loh ini Bel Terbuang sia-sia itu dari Dari apa dari NXL Dibuang gitu aja kan kalo misalnya caption di foto kan Dibuang sayang ini disayang malah dibuang NXL disini 06 masih full eco seharusnya Gak mau Oh ada pause disini ternyata dari tim NXL dan juga tim Rizky Ini wajar banget mereka memilih Rehat mereka Iya rehat juga bisa dibilang ini rehat buat mereka Atur strategi Mungkin disini Richard udah marah-marah Udah marah-marah Gimana sih Ford udah marah-marah disini FRGD Wajar sih kalo menurut gue Karena dia selalu melihat temen-temennya matinya kayak Mati konyol gitu Mati gak jelas gitu Kalo Pasha Bishop nyebutnya dulu itu Don't die like a stupid person Oke mati konyol lah ya Mati konyol intinya Gue gak tau nih dari Richard ngomel-ngomel kayak gimana Atau dia memberikan masuk Masukan Wah kumis Mainnya jangan maju-maju dong kumis Aduh wah maju itu di belakang gak pernah backup gue Loh kok dinyalain gue sih miss gitu Maaf-maaf Enggak Maafin Maafin jangan serbu gue Jangan serbu gue disini Jangan serang Jangan ditempot Jangan dilempar molotov Richard Jangan disini jangan dilempar molotov Tembak yang lain boleh Yeay Jangan jauh soalnya Loh kok jauh Jauh apa ya Disini dia punya 4700 Dia kayaknya bisa full buy Tapi equipmentnya kayaknya gak terlalu cukup Nantinya kayaknya Karena 4100 Untuk full buy dari kevlar helmet Dan juga satu weapon Heavy weaponnya Sudah bisa di unpause kali ini Dan lihat 10 second lagi Kayaknya disini force Mereka force Dari seorang Soipong Menggunakan satu FAMAS disana Wajar karena FAMAS Recoilnya lebih gampang Dan ada 3 M4A4 Iyap bener banget Dan satu M4A1S disana Seperti biasa force Gak mau berubah dari zaman dulu Dia masih pakenya M4A1S Karena memang zaman dulu Itu kuat banget Tapi sekarang ya kayak gitu deh Pokoknya rasain sendiri lah Oh ya M4A1S Iya Oh yang M4A4 Yang rame lah Pokoknya pelurunya lebih banyak gitu Temen gue seneng banget Kalau pelurunya banyak gitu Ya wajar lah Pina Inti Warrior gitu Adbert Maafin gue Adbert Sis disini Ini dia coba terus Untuk Apa ya Agresif Dia gak mau udah-udah disini agresif Terus tapping disana Cari Bob coba flashing Oh gak keliatan Flashing yang bagus banget Dari seorang force tadi Masih maju mundur cantik dari faces Maju mundur tapping Maju mundur tapping gitu Kalau anak CSGO Dan kalau gue lucunya lagi Kalau misalkan orang lagi ngebidik pake whip Itu kan dia suka geol-geol kiri-kanan kan Suka gula dekit Geol-geol Geol-geol Oh orang ya Perspektifnya Bener-bener Sis disini masih santai Coba flashbang ke depan rem Kelihatan ada di kanan Spray down tapi tampaknya Kepalanya duluan yang kena disana Breaker coba menunggu disini Tapi tampaknya bisa direfrax sama suifong dengan famasnya Dari seorang nami Keluar kayaknya dari arah window keliatan Dan satu Bagus banget disana Langsung bisa direfrax satu orang Tapi tampaknya bomb hit gun drop kalian ini Dan force defense yang bagus banget Dari arah bench Kalian coba ke defense sendirian Menunggu follow up teman-teman Ntar kita kitkat aja sendirian kalian nih Dan kayaknya berhasil diambil sama seorang frost misty Akhirnya pecah telor disini dari tim Berarti dari taktik pause nya itu udah tersusun rapi lagi Mulai tersusun dengan rapi Walaupun tadi sebenernya sempet dibuka kekacauannya Atau open track nya dari tim Rizky ya Berhasil mendapatkan seorang sis tadi Sis kurang ini ya Kurang cepet mungkin reflect nya Justru dia yang kena duluan kepalanya Disini dari tim Rizky kalo gue rasa ya masih full buy tentu aja Karena ekonominya sangat bagus Terbangun dengan bagus Menang 0-6 secara berturut-turut di 6 round pertama ya wajar lah ya Dan dari tim NXL juga berhasil nyolong Satu AK dari tim AK Betul Satu AK dan Roseo justru menggunakan FAMAS kali ini Dan kalo gue liat dari Suifong Dia coba stay Kembali Suifong melakukan permainan yang sangat agresif Di depan rem persis dia ngejagain ya Gue gak tau kenapa Sementara dari Higgs coba stay Di depan Tembok derita Bukan bukan Di depan tembok Dekat dengan Apa sih namanya Leather room Melihat ke Leather room Sekarang masih di smoke sama temen-temen dari Rizky dan juga tim NXL Satu granit Satu granit Satu granit aja bisa diambil Cross Misty Satu spray lagi kali dari seorang Forges Keliatan dari arah Side Spray Yang gagal kali ini Pisa 8 Peluru lagi Tapi tampaknya Tinggal 3 Lawan 4 Dari dalam side udah keliatan Bomb has been drop Keliatan 2 dari Roseo Berhasil mendapatkan feel Dengan menggunakan Satu FAMAS Bagus banget disini Defense side nya Akhirnya bisa ngejar Diseri dari tim NXL Ya mungkin temen-temen biasanya yang mendengar gue agak sedikit hype di game-game ini Disini gue sedikit menurunkan suara karena Pitas suaranya sudah menipis Pitas suaranya soak disini Jadi mesti ganti yang baru Kayaknya harus nunggu Ya recovery-nya biasanya ya Ini for your information aja Kalau gue udah kayak gini At least 2 hari paling cepet sih Oke Kalau dibantu recovery sama AWP Cepet dong Apa? AWP? AWP Oh AWP CW maksudnya gue dengernya AWP tadi Iya Gue dengernya AWP Kalau sama CW ya Ya sama aja 2 hari gak aruh apa-apa soalnya Lebih cepet dong Lebih diperhatiin dong Iya lah Back to the game Back to the game disini Dari Nami coba ngelempar ke arah SniperNest Dan dia Uh ditutup lagi disini Satu dari rem dan juga satu dari connector Gak bisa lihat apa-apa ini dari NXL Entah kemana bomnya diarahkan Tapi bomnya masih stay Ada di depan rumah nenek Dimana rumah nenek Lah jadi nonton film yang ini Nanya-nanya mulu ya Iya Nami masih spray dan ternyata kena dari seorang Frost Misty Ada satu orang lagi disana terkena Dink Spray dan kena kepala lagi Tappingnya bagus banget Sementara dari arah Market Roseo coba mendefense sendirian kali ini Menunggu follow up dari teman-temannya Roseo masih menunggu kali ini Ternyata udah ada Sis Datang dengan AK kali ini Tap Tap Gagal dan justru dari Roseo yang mati disini Coba dilempar Molotov Keliatan dari dalam side Molotovnya terus membakar diri dari seorang Sis Tapi spray down dan gagal Win round for a risky 7-2 disini NXL kembali tertinggal Mulai berantakan lagi disini Defense side yang dilakukan sama tim NXL Apa ya? Gua ngerasanya disini dari tim NXL kayak Lagi unstable banget permainannya sih Kalau yang gua rasa Mungkin lagi ada konflik di dalam mereka Seharusnya sih engga Ya seharusnya Cuman ya gatau juga sih Kalau memang lagi ada konflik Ya mungkin konflik standar lah Tim biasanya Memang butuh break sih Break Ya betul Maksudnya break adalah Tidak terus menerus dibebani dengan catwalk Tap dan kena disana dari Sis Roseo dengan CZ nya Berhasil mendapatkan setegur Tapi tampaknya posisinya kurang bagus banget kali ini Cray dan Oh justru 2 orang disana Berhasil mendapatkan AK seharusnya Dari seorang Frostmitty Coba dilempar grenade Kena disana dari Roseo dikit aja Tapi tinggal 2 lawan 3 Dari Frostmitty coba melakukan back step kali ini Ke arah T side dengan AK yang dia pegang Menunggu follow up dari teman-temannya Tapi 1 orang udah ada di dalam side Dan 1 Sudah ada di planting side default kali ini Di arah Dan 1 kaki yang keliatan disana dari tim Higgs Bagus banget Breaker Coba melakukan planting kali ini Planting for default Coba tapping dengan 5-7 nya Kalian nih Frostmitty Satu orang masih ditaksin kali ini Kedengaran kali ini Open fire nya Higgs Melihat ke arah CT Dua-duanya ada di dalam side Ini gak bagus Karena Gak punya defense Ditunggu dari seorang Forge Dengan Kessler yang dia punya Oh sayang banget disini Forge sendirian 1 tapping Kena disana 1 orang lagi Dua-duanya Dari arah CT keliatan Tap 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 Hampir 13 HP lagi Dari seorang Forge Masih menunggu kali ini 80 HP Tersisa 1 play Dan ternyata Higgs yang menang Sayang banget disini Justru yang menang Dari tim Rizky Aduh Sayang banget Higgs Tadi sebenernya udah kena tag Tapi gak terlalu banyak Tinggal 80 aja Justru udah di Rose Jadinya Forge Yang kalah tadi Di 1 lawan 1 Full buy Kalian bisa dilakukan Sama tim main Excel Sekarang skornya Sudah 2-8 Udah 10 round Tentunya kita lewatin bersama Susah senang bersama Enggak lah Dimas Dimas Gope Gak tau ini Kenapa ini Kita nyelendek kemana-mana Satu tapping di mid side Roseo gagal kah? Hampir aja disini Roseo yang berhasil di kill Tapi ternyata Forge juga berhasil melakukan satu Dari seorang Nami disini 3 lawan 5 kali ini Roseo harusnya mundur Ke dalam side Karena tinggal 3 HP lagi Karambitnya sih boleh di upper Miss Breaker Ada di Rumah Nenek Rumah Nenek Oh bukan Ini apartemen Ini apartemen Rumah Neneknya bomnya Tentunya dari Forge Dengan AWPnya kelihatan Doom Bye-bye Forge berhasil merepetkan 1 kill lagi Terkisah 2 Lawan 5 kali ini Frost Misty Coba agresif kali ini Ke arah konektor Sis Coba loncat-loncat Dari tadi Seh Loncat lagi Dari Roseo disini Ngejaga di arah Steir Coba ngeliat ke arah Peles Karena di Peles ada 1 orang sih sebenernya Coba keluar Smoknya udah nggak ada Roseo apakah bisa melihat Yang ada di arah Steir Eh di arah Peles sorry Coba mundur Lebih jauh lagi Oke 1 orang ada di Peles Sudah kelihatan seharusnya tadi Sis Ngeliat Satu ada di Tetris kali ini Satu orang sudah turun dari arah Steir Kali ini satu tapping Kena kepala Berharap Tapi tampaknya nggak Kilihatan spray dan tampaknya justru dari Oh 2 orang yang men-defense Dari Forge disini Ini berhasil melakukan refresh Satu orang lagi ada di Jungle Tapi bisa diambil Tersisa 1 lawan 2 kali ini dengan Famas Dan juga Ada A Oh bukan AWP M4 Dari Gop dan Headshot Bisa diambil disana Bagus banget Yap Disini dari Suifong tadi coba stay Dia nggak mau coba push Back step yang dia lakukan Tapi dia coba stay di arah Peles Dan dia menunggu Dan berhasil Gue penantiannya berhasil Mungkin bisa belajar dari dia yang suka nunggu-nunggu gitu kan Nggak dateng-daten Sudah terlalu lama menunggu sih sepertinya Ya curhat, Bel Yaudah, back to the game Back to the game disini Dua Famas Force Dua orang dilakukan sama tim main XL Sementara dari tim Rizky Nggak terlalu bagus ekonominya Walaupun dia udah menang lagi disini Ada satu yang menggunakan Tag 9 Dan satu dengan P250 Nami dan juga Kit Kat Kayaknya bakal set up di A-Side sih seharusnya Kalau gue liat disini Dan kalau Ya bener kan disini Mereka udah mau kacang-kacang mas Ada di site Kayaknya harusnya masuknya kesini Ada satu yang dari Peles Yang diurun langsung ke site Flashbang dilakukan kali ini Rosseo nggak bisa ngeliat apa-apa tadi Coba ngeliat ke Rapheles lagi Coba di smoke kali ini Satu grenade coba dilempar Molotov as the down Dan ini spray Spray Digunakan sama seorang pemain dari Aneka Spray down lagi dari SIS Keliatan Spray down lagi 2 Dan ternyata bisa direfract sama Nami kali ini Dua orang Deket banget Rosseo Hampir aja tadi Aduh sayang ada smoke tadi Gergetan gue Dari back step coba dijaga sama Kit Kat Kaliannya tiga-tiganya terkena Tag Satu orang tersisa Satu HP lagi disini Dari Frost Misty Coba datang dari arah CT Keliatan ada di kiri Tab Kena satu disana Ada satu yang coba melarikan diri Dan mereka kayaknya cuma memilih untuk planting ya Disini mereka coba untuk planting aja Satu orangnya terlalu lama rotationnya Kalau menurut gue Karena mungkin mereka buat ngelakuin Oke ini bagus banget Satu dari Karibok berhasil mendapat potential disana Dari arah Oke ini nggak bagus Satu orang tersisa disini Coba melakukan spray dan kena Ufff Oke fine Oke fine Oke fine Tersisa satu HP aja lah itu dari Karibok tadi Ini adeknya Karigan nih kayaknya Karibok Karigan Karibok Karibok Oke it's okay lah disini 9-3 Team NXL tertinggal 6 gap point Disini jauh banget Team Rizky masih nyantai disini Dan full buy masih bisa dilakukan sama Team Rizky Tapi gue pernah sempet ini sih Apa maksudnya setelah di update kemarin CS Yang 1,63 itu Itu kan smoke nya bisa di bug Tapi udah di fix lagi Udah di fix lagi Udah di fix Satu tap disana headshot Kembali bisa di ambil Agressive banget Spray down kena 3 orang disana Dari Roseau justru bisa hanya mending ambil satu Tapi memang dalam kondisi Ico So nothing tulus disini Bisa ngerusak ekonominya aja udah syukur Team NXL Satu orang Ada di konektor Coba dibakar kayaknya Oke Bakal jadi dead man cheese Dari Roseau Coba mundur Satu orang dari arah Underpass Bisa di ambil satu galilnya disini Saving kalo gue rasa disini Ups flashbang Tap Kena Roseau ada di kanan kali ini Tapping lagi Tapping lagi Turun kali ini Satu tap tap Berhasil di ambil sama Roseau disini Mungkin disini Richard udah teriak Ambil 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 senjatanya tadi Jadi kayak si Roseau udah kiri kanan Ambil gak Ambil Keliatan ya Keliatan banget Keliatan banget Keliatan banget Oke Dari Roseau kayaknya gak bisa saving apa-apa Disini karena gak punya apa-apa juga Senjatanya gak jauh-jauh semua Ya ngomongin soal smoke yang kemarin Memang ada sedikit masalah ya Smoke nya bisa Jadi abis dilempar Gak keliatan smoke nya Tapi kalo udah di dalam smoke nya ya Itu baru berasa Mungkin agak maju dari smoke nya aja Ya gitu lah pokoknya Itu udah bener-bener emang di fix Udah di fix Udah di fix Udah di fix Udah berkali-kali Jadi gak masalah sekarang Dengan set-set-set-set baru juga di Mirage Kan biasanya di market nih Udah kan ada rak Rak tissue tuh Itu hilang rak tissue nya Oh Oke Detail banget ya Ya udah lebih penasaran ketika nanti Nuke udah dipake lagi Bakal seru gak harusnya Nuke nya jadi bagus banget sekarang Jadi gak ada lagi suara-suara nyaru Terus venti nya itu bisa dibuka tutup gitu Betul atau nggak? Pokoknya sekarang udah nggak ada suara nyaru dia di atas atau di bawah gitu. Kalau dulu kan nyaru banget mana di atas. Ada suara tapi dibikirnya ada satu side sama dia, satu lane, satu lantai sama dia ternyata ada di atas. Itu ngeganggu banget dulu tuh annoying banget kayak gitu. Jadi banyak informasi yang salah. Oke gue back to the game disini, 10-3. Udah 13 round yang dilewatin. Satu menit tersisa disini. Di round ke-14 siapa yang bakal melakukan open frag terlebih dahulu? Ada Nami dengan EWBnya. Coba dibakar kali ini mobilnya atau van. Melihat ke arah Palace nggak ada apa-apa. Dan iya kayaknya udah bakal ketahuan disini Rosseo lakukan rotasi. Ford dengan EWBnya KitKat. Suifong berhasil mendapatkan satu disana. Refragnya bagus banget. Tapping dari seorang sis tapi tampaknya hanya mendapatkan 1-2 lawan tiga kali ini. Coba spray tapi tampaknya gagal nggak kena apa-apa disana. Kelihatan disini. Upp sudah mengarah ke arah B-Short semua kayaknya disini. Dari Nami melihat dengan seksama banget disini dengan AWPnya. Dari arah bench nggak kelihatan tapi ada dari arah apart. Oh itu dia yang ditunggu Rosseo kali ini dengan aim. Oh sayang banget. Aimnya kurang bagus banget disini kalau menurut gue dari tim Rizky. Aduh. Eh dari tim Rizky. Dari timin Nextel kok dari timin Rizky. Rizky yang jadi bagus banget malah disini. Last round. Last round disini di first half. Tanya kali dari Nextel yang lu lihat ya. Force. Baik. Force ya lu dari last round. Wajar gitu mereka melakukan force. Masih bisa force disini ya syukur gitu. Satu orang dari seorang Rosseo. Ya masih syukur gitu. Syukurnya lu syukur gitu. Masih syukur deh syukur. Syukur. Force disini coba ngebakar lagi. Dismoke lagi. Dibakar. Blinded lagi kali ini. Rosseo coba mundur. Coba datang kali ini ke arah D-side. Satu orang terbakar sendiri temennya kali ini. Force datang dari B-Short. Belum ada yang tau kali ini. Belum ada informasinya di dalam B-Short. Coba di flashbang kali ini. Uh. Bagus banget disini. Flashbangnya. Flashbang supportnya. Satu tap disana kena. Dan satu orang di atas Benz. Coba dihajar sama seorang Force kali ini. Bakal menjadi empat kah disini untuk tim NXL. Tampaknya tersisa satu dari arah Benz. Coba dikepung. Force juga sendirian kali. Dan berhasil. Empat sebelas akhirnya disini. Untuk tim NXL. Yuh. Empat sebelas. Ya. Ini kita bakal ngeliat nih NXL di meditius. Harusnya sih disini bisa lebih agresif ya. Karena memang NXL agresif banget ketika main di T-side-nya. Cuman. Ya kalau dengan cara permainannya yang masih sama-sama aja. Mungkin agak sulit disini dari tim NXL. Sama dalam artian adalah. Mereka kayak ga ada gergetnya di match kali ini. NXL lawan tim Rizky ini. Jadi gimana ya gue ngeliatnya ya. Agak sedikit hopeless juga gitu. Ngeliat tim NXL dengan gameplay yang seperti ini. Akankah, gue bakal bertanya sama lo lagi Tima. Apa? Akankah tim NXL di T-side itu. Waiting. Hold. Detik-detik terakhir mereka baru maju. Harusnya masih sama. Tapi kayaknya mereka lagi mau agresif disini. Mereka coba langsung loncat ke dalam side. Dari apartemen. Coba dibakar. Kalau ini apartemennya. Dilempar granadenya. Coba mendapatkan satu, dua. Tampaknya tiga bisa diambil disini. Satu tapping. Dan berhasil mendapatkan headshot dari seorang Kit Kat. Dua orang tersisa. Coba melakukan retake kali ini. Bomb has been planted. But not yet. Not yet planted disini. Dari seorang Frost Misty. Masih lama sih waktunya disini. Planting default kayaknya. Coba datang dari arah P2 Market. Window marketnya sudah terjaga dengan bagus kayaknya disini. Dan kalau gue rasa dari teman-teman Risky disini. Coba dari dua side yang berbeda ya. Satu datang dari Short. Keliatan disini Roseo coba tapping. Keliatan harusnya berhasil mendapatkan satu. Terus set satu di dalam side kali ini. Dua lawan satu. Kit Kat berhasil diambil sama Roseo juga. Akhirnya lima disini. Untuk tim NXL. Lima. Sebelas. Masih jauh sih sebenernya perjalanan tim NXL. Untuk at least menyamakan kedudukan gitu. Butuh enam round lagi ke depan. Harus tanpa kalah itu juga. Jadi kalau gue rasa... Apa ya? Comeback kah gitu? Comeback. Bisa comeback sih sebenernya. Berat. Berat banget. Berat banget. Seberat apa kah Rimas? Seberat beban hidup kita kah? Enggak sih. Enggak. Enggak seberat itu. Enggak seberat itu. Sis disini dengan MP7-nya. Coba spray tadi kena. Dan dari breaker dengan... Sculpt atau senapan burung. Berhasil di tag. Sama satu orang dari tim NXL. Cari Bob. Coba agresif dengan 5-7-nya. Kayaknya disini mereka coba force ya. Di round kedua di second half-nya. Masih sabar. Kayaknya dari tim NXL. Coba masuk ke dalam beside kali ini. Turun ke beside. Dari bomb planter-nya. Sebentar lagi. Satu orang ada di dalam market. Dua. Tampaknya kayaknya Rossell. Coba melakukan spray tadi. Tampaknya gagal. Slifong berhasil diambil. Sementara dari Cari Bob. Berhasil melakukan kill ya disini. Lompat. Oh. Slashbang yang bagus banget. Gak keliatan apa-apa. Dan dari Higgs. Berhasil mendapatkan kill. Force coba tapping kali ini. Frost mesti tapping lagi. Berhasil mendapatkan 3 kill disana. Wow. Sementara satu orang kali ini. Market kena headshot dari KitKat. Dua lawan dua kali ini. Bahaya banget kalau menurut gue. Satu orang terus bisa spray down. Berhasil mendapatkan kill. Enam. Sebelas kali ini. Lima gap poin lagi disini. Untuk tim NXL. Udah mulai... Bawa-bawa come back. Come back is real. Ya bisa sih. Come back is real mungkin. Tapi ya masih early sih. Maksudnya wajar gitu. Tadi NXL juga. Di tiga round pertama pun. NXL ketinggalan di GCT. Tapi. Gimana ya. Pokoknya tadi. Tiga round pertama tuh belum menentukan apa-apa. Kalau menurut gue. Menentukan. Gimana sudah menentukan itu. Ketika di round keempat. Ketika semuanya sudah full buy. Siap. Satu orang dari SIS. Disini masih dengan yang P7 ya. Bakal menjadi open frag seharusnya. Oh. Ada Rizky ternyata yang berhasil. Mendapatkan open fragnya dulu dari Higgs disana. Satu orang. Tiga orang ada di mid kali ini. Coba melakukan. Saving. Sidenya dulu. Diamanin dulu. Dikuasain Mami. Lihat. Satu dari arah VL. Satu tap lagi. Gagal. Tampaknya. Dua orang sudah terkena tag. Dari tim Rizky. Sis. Coba memberikan tag lagi kah. Granite coba dilempar disana. Gak. Kena apa-apa. Coba kelihatan. Spray. Dan berhasil mendapatkan satu. Cross VC datang dari connector. Kelihatan dan. Oh my god. Cepet banget disana. Dan ternyata dari. Sniper Ness. Yang melakukan open fire tadi. Satu orang di dalam side. Coba spray menggunakan anti-7. Dari dalam bench. Keluar. Dan berhasil mendapatkan satu juga disana. Sis. Dua orang tersisa. Tim Rizky CSGO. Spray. Jangan ditembak. Miss. Jangan. Itu temen. Itu kepen. Lalu spray lagi dari B-Short. Berhasil mendapatkan potentialnya. Tujuh sebelas disini. Tujuh sebelas. Tujuh sebelas. Untuk tim NXL dan juga tim Rizky. Gak. Apa ya. Gak ngejutin juga. Karena disini udah menang weapon. Dan ini yang justru gue pengen lihat. Apakah tim NXL masih bisa sekuat. Di tiga round pertama ketika sudah full buy. Dari tim Rizky nya atau enggak. Coba melakukan smoke kayaknya disini. Eh salah kan jadinya. Tenguh gelap gitu. Jadi gelap kan tadi pengen ngelihat sebenernya smoke nya. Tapi ya udahlah gagal. Kameramennya masih amatir. Soifong disini coba menguasai palace nya dulu. Dua orang tiga orang ada di palace. Dan kayaknya bakal set up di sudden A. Smoke nya coba dilempar. Oh smoke nya. Colokan set up. Ditutup lagi. Dari arah remnya atau tanjakan. Coba set up. Raining smoke. Harusnya bentar lagi kelihatan disini. Di minute. Oh oke. Bentar lagi. Enggak enggak. Ini dia gak terlalu ngehold. Jadi ada flashbang disana. Coba dibuka. Banyak banget flashbang. Ada kelihatan. Ini Nami. Coba ngelihat. Satu spray disana Roseo. Kelihatan dari kanan. Spray. Kena dua kan disana bagus banget. Coba di backstart kali ini. Dari seorang Frost 50. Satu orang ada di dalam. Diti side. Dan tampaknya dari karibob. Sendirian kali ini. Ada dua disana yang bisa diambil karibob. Tersisa sendiri dengan 12 HP life. Bakal saving seharusnya. Saving. Dia saving. 12. Atau enggak. Enggak enggak. Dia coba disini. Dia mau coba. Sementara dari Frost Misty. Mendapatkan position defense bom yang bagus banget. Kau melihat gue. Kelihatan dan berhasil diambil sama Frost Misty. Akhirnya 8-11. Well pertanyaannya pertanyaan gue terjawab sama tim NXL. Mereka tetap agresif. Tetap bagus mainnya. Walaupun dari tim Rizky sudah melakukan full bite. Jangan pernah sampe. Yang kayak lu bilang sih. Ngeholt-nggeholt gitu ya. Iya. Mereka tadi enggak ngelakuin itu. Mereka enggak nunggu sampai under 1 minute. Mereka menonton COD kita gitu. Kita udah kritik-kritik. Terima kasih. Ya Tuhan ditonton sama NXL. Ini pasti gue miss nih nonton. Miss. Miss. Halo miss. Oke sis. Disini dengan Aquamarine Revenge nya masih menjaga. Ini rumah nenek. Ini rumah nenek. Iya iya. Satu dari Kit Kat melihat. Satu. Dua orang ternyata yang ada di dalam rem. Coba mundur kali ini. Dan Curry Bob coba agresif. Sis jangan keluar. Oke kelihatan. Dan tampaknya headshot. Berhasil diambil Roseo. Berhasil reflect kali ini. Tap ada di sini. Dan berhasil diambil juga sama Roseo kali ini. Coba di flash bank. Support dari seorang nangis. Rispi. Sampaknya. Coba melakukan deep time type. Sebisa mungkin. Untuk merusak ekonomi dari tim MSL. Satu orang lagi. Dan berhasil dibantu follow up dari seorang Frost Misty. Ada satu di dalam. Kena headshot disana. Curry Bob. Bagus banget. Dari arah Feles. Coba dilihat. Satu tapping. Oh kelihatan. Dan justru tersisa 18 HP aja. Forge coba step. Ke arah sandwich. Dan berhasil mendapatkan satu. Last man standing. Dan coba melakukan save. Seharusnya disini. Tersisa belasar lagi ya darah. Iya tinggal 18 aja. Jadi ya wajar. Dia dapet AK. Dia juga punya 5-7 disana. Hmm. Atau enggak. Dia coba. Dia coba. Dia mau coba disini. Oh oh. Tapi tampaknya gagal karena Frost Misty udah liat dia. Fine. Easy banget. Mudah banget disini. Untuk tim NXL men-defense bomb yang baru kan. Karena memang masih full echo juga dari tim Rizky. Jadi. Gue enggak tau kenapa mereka tadi enggak mau nge-save gitu. Dari tim Rizky. Mungkin mereka masih unggul gitu ya. Gatel mungkin tangannya gitu. Gatel. Mau jadi pahlawan gitu. Jadi super hero. Net, 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 net. Datang kan ke saya. Terus dapat 2 kill. Bisa nge-defense jadi jagoan. Net, 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 net. Itu mah ranger. Oh iya. Tim NXL. Masih terus ngejar. Tinggal 2 gap point aja nih. Mulai terkejar kayaknya dari tim NXL. Satu AWP disini dari seorang breaker. Masih sabar. Dari NXL pun disini. Tersel. Masih dengan karambitnya. Nami. Melihat ke arah underpass. Belum melihat apa-apa. Satu smoke. Sebelum dilempar ke flashbang. Sebelum dilempar lagi sama seorang fish. Kelihatan dan tampaknya terkena flashbang disana. Force. Coba melempar melotok. Disimpen lagi. Dan Nami berhasil mendapatkan satu. Dua dari seorang breaker juga disana. Tidak. 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 Mungkin tadi terlalu pede ya, ketika mereka sudah mendapatkan 1 flashback yang dilempar Itu memang benar ada 1 tadi yang terkena blinded, cuma ternyata ada 2 sisi yang dijaga dengan bagus sama tim Rizky Kalau lo lihat tadi, ada di sini 1 dan di dalam side itu ada 1 Jadi ketika dia turun, itu udah langsung disambut sama 2 spot yang sangat bagus dengan AWP Jadi langsung ada 2 dan satunya lagi tadi diambil ketika ada di sini Jadi menurut gue pertahanannya dari tim Rizky yang bagus tadi Dan NXL walaupun sudah menang 4 rambut turut-turut, ekonominya nggak terlalu bagus Terlihat di sini dia cuma bisa 2 orang yang membeli AK dan sisanya tag 9 warrior Well, coba melakukan setup di sudden AK-nya di sini banyak sekali flashback Coba di lempar-lepar terus, mau lopasnya genjong, membakar dirinya sendiri kayaknya Setelah dari Higgs, keluar dari 1, refrex, karibox, keluar dari 2 lagi Dan tampaknya di refrex lagi di sini, 2 lawan 2, kayaknya 2 lawan 1 kali ini Tersisa 1 orang di dalam smoke, Frost Misty Coba menunggu kali ini smoke-nya biar hilang dulu Ada 1 di pele, 1 di situ, kelihatan 1 dari stair kali ini, 1 lawan 1, Frost Misty Melawan breaker, bakal dilihatkah sama breaker terlebih dahulu Masih bersabar, breaker menunggu, bomnya di plant seharusnya di sini Posisi kandang bagus banget, kelihatan dan headshot bisa diambil sama seorang breaker Wow 9, 13 9, 13 Sebenernya Iko yang dilakukan sama tim, bukan Iko ya, itu Force ya tadi, sorry Force yang dilakukan sama tim Manexcel siasih ya Walaupun memang ya, at least di sini dia tadi bisa menghancurkan 4 ekonomi dari tim Risky ya Itu ya buat apa gitu kalau misalkan masih kalah Ya Masih Force lagi dari tim Manexcel Tetep, tetep, tetep Force Masih Force lagi, full Kevlarar dan juga Helmet Kemudian ada Tec-9 Warrior 2, 1 feature 50 dari Suifong Dan 2 orang menggunakan Galil, Roseo dan juga Frost Misty Ternyata di bagian Risky juga, 1 AWP, ada 3 M4A4 dan 1 M4A1 Ya, oke di sini ternyata, bomnya udah jatuh di sini, tadi loncat dari seorang Force Sayang banget, terlalu buru-buru, gua rasa 1 orang ada di Vance Coba mundur arah Vance, kali 1 spray down 2 di sana loncat dari seorang Frost Misty Berhasil merupakan heal-nya, Roseo berhasil direfract kali ini 1 dari Frost Misty Tersisa dengan M4-nya, ada di Vance, coba spray down, nggak kena-kena Gak mati-mati, dan Higgs yang menang di sana, dengan M4A1S Ya, 14.09 di sini, mulai tegang-tegang gimana gitu Ya, karena udah satu lagi match point untuk tim Risky, jadi nyantai gitu Nah, kembali di match pause Match pause, ini wajar kalau menurut gua dan... Oke, dari mana nih? Hmm, ini sebenernya yang minta pause dari tim Risky ya, karena 1 orang disconnected Kemudian dari, ini kesempatan sih untuk tim NXL untuk briefing, bahas dulu Mereka harus seperti apa ketika nge-defense bom-nya Karena di sini, kalau gua lihat, tim NXL itu udah nggak bisa buy Iya Kalau mereka mau force di sini lagi, pasti di round ke-15 dia nggak bisa beli Dan itu udah pasti kayak 16.09 Kalau misalkan mereka kalah di force buy di round ke-24 kali ini Oke Oke Jadi kalau gua rasa sih dari tim NXL harusnya berpikir matang-matang mau, oke di force lagi Di force lagi Gimana ini Dimas? Gimana ya? Mungkin memang mereka harus banget melakukan ini gitu, kalau enggak mereka juga Pressure di match point itu sangat besar gitu Mau nggak mau mereka di round yang ini harus ini dong, harus menang Harus menang Kalau mereka nggak menang ya udah, kalah kalau menurut gua Say goodbye Say goodbye buat... Apa tadi ternamainya Bel? Ayo Eh... Born to win Iya, born to win Gw tadi cuman Gua tadi yang terlintas tuh B2win apa Oh ternyata born to win Oke oke Dan di sini juga ada J2G sebenernya Kalau misalnya teman-teman for you in formation aja Ada satu J2G Nanti dari arah connector berhasil mendapatkan satu kali ini Coba agresif banget, ini bukan NXL Ini bukan permainan NXL, beda banget Mereka coba agresif kali ini melihat satu ada dari arah kisi Satu orang di under palace bisa diambil Tapping dari arah... Leather room berhasil diambil sama Higgs Oh temannya sendiri dibakar Tapping tapi tampaknya gagal Dua lawan dua kali ini Roseo Lihat satu dari arah city Play down yang bagus banget Risa satu kali ini Dari seorang Higgs Dari arah connector Coba planting for default kayaknya Dari tim NXL Tapi belum Coba ngeduck Atau menunduk tadi Planting For fortune Gila Dan CC sekecilnya tuh bisa ngeliat kepala itu Kalo memang refleks dan juga vision matanya masih bagus Memang bisa Berarti gua udah ga bagus dong Kalo kayak gitu Iya, dinilai sendiri Dilempar granit ke arah firebox disana Coba lempar molotov juga Unet On that spot Ini crossfire nya udah bagus banget Defense crossfire dari tim NXL Coba dibuka dan tampaknya berhasil Akhirnya NXL berhasil mendapatkan poin 10-14 Gua sampe Gua sampe ga bisa nafas sih Mas ngeliat satu round tadi Ya abisnya kalo misalkan dia kalah Udah pasti 15-9 Terus jadi 16-9 nantinya Dan disini NXL live another day Dua weapon coba diambil disini tadi Coba di pick up Dan berhasil memberikan drop kepada teman-temannya Disini dari tim NXL Itu dari tim Rizky juga Ga begitu bagus sih Jadi Ya bener bener Ga bisa full buy gitu Cuma bisa beli dua P250 Dua Satu lagi itu apa? Lupa? USP Dua CP Dari seorang Force Berhasil mendapatkan satu agresivitas Dari tim Rizky coba dibendung tadi sama seorang Force Walaupun disini Force tersisa 22 HP ya Kurang bagus juga sebenernya defense nya Coba dilempar smoke dan juga molotov kali ini Dari tim NXL Menunggu kayaknya disini Dari captain mereka Atau in-game leader mereka Menentukan side mana yang bakal dituju Dari tim NXL Masih bersabar kayaknya disini dari seorang Forge Memilih side nya Dan ini kembali dilakukan sama tim NXL Holding and holding Tapi kayaknya Baru sekali ini Dimas mereka ngeholding Ya maksudnya dari game-game sebelumnya gitu Oke Stepping yang bagus banget disini Dan side clear On the B side Tapi Satu orang coba melakukan back step Dari arah Underpass disini Coba dijaga Dikuasain Masketnya satu spray Kena headshot dari seorang Suifong kali ini Satu orang lagi datang dari arah back step Ditunggu sama Forge Kayaknya dengan 22 HP Dan berhasil bapak headshot disini Stepping lagi kah Tersisa satu dari seorang breaker disini Menunggu Datang ke arah SniperNest Coba dibuka Suifong Menunggu disini Jangan 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 Suifong jangan Suifong jangan nakal Spray Oke open fire nya tadi Tampaknya 1 AK Coba diselamatkan kali ini Coba dibuka menggunakan Molotov Gak bisa keluar Coba dilempar lagi kali ini Masuk Molotov Yang kita terus berhasil Satu headshot bisa diambil Coba diambil sama Frost Misty Bagus banget disini Coba dikejar 11 14 Dari tim nxl Dan kalau kita lihat disini Tiga round aja Yang bisa didapatkan Sama tim Risky Di second half nya kali ini Coba dikejar sama tim nxl Dan gue liat dari segi grabnya Que gratiknya Di sini terus naik ya Untuk tim nxl Bener Bener banget Walaupun di round yang Awal-awal Tadi di first half nya Sangat statis banget Dia gak terlalu banyak kill nya Yang dia dapat Oh 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 Coba diambil lagi backstab yang bagus dari seorang Rosew. Tersisa satu Nami di sana. Nami juga mau nge-backstab, Dima. Iya, bener banget. Datang ke arah Tissa, kelihatan, dan dua Kak Angga Jadi. Berhasil diambil, diselesaikan roundnya. 12.14 untuk tim NXL. Oke, mulai kelihatan sih titik terangnya dari tim NXL. Mungkin, mungkin titik terang gitu kan. Jangan mungkin dong, harus kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan, cuman kalau jauh banget yang ngejarnya capek, Bu. Ya, enggak lah. Pokoknya mulai kelihatan sih, disini bisa melakukan comeback seharusnya. Karena disini dari tim NXL masih full bye tentunya. Dan tim Rizky, kalau tim Rizky salah di round kali ini, kalau menurut gue, at least harus di fall. Dan poin keduanya adalah, mereka harus paksa jadi tight dulu. 14.14, at least. Satu orang bisa diambil tadi, Suifong, di mid side. Diambil sama Nami, dengan EWB-nya. Atau dari breaker ya, lupa. Breaker sih kayaknya. Atau Nami? Nami, Nami. Nami yang ada di mid. Kalau gue rasa disini dari Sis masih menunggu smoke-nya hilang dulu. Coba ngeliat di bawah, titis banget itu smoke-nya. Coba menunggu kalau-kalau ada back step disini, Frost Misty. Belum ada informasi lagi, mereka kayaknya coba 3 di A-side. Untuk tim Rizky. Sementara dari tim NXL, coba melakukan setup di Sudden A kayaknya disini. Sis bakal menjadi open flagger kah? Masih nunggu. Maju mundur AIM. Masih maju mundur AIM. Masih maju mundur. Ya dari Sis kayaknya demen banget ya maju mundur. Maju mundur AIM. Maju mundur AIM. Dari dulu. Dari dulu kayak gitu Sis. Agung. Masih sabar di sini 40 second left. NXL harus bergegas menuju sidenya. Kelihatan satu. Oh, udah keliatan. Harusnya di sana. Dari spray-nya. Semoga di smoke-nya satu spray-nya gak keliatan apa-apa. Sangat balik banget spray-nya. Oh, dari Kit Kat. Berhasil melakukan headshot kali ini. Satu lagi Kak. Enggak tampaknya. Justru kali ini dari seorang Forge yang berhasil melakukan defense. Dari connector. Tiga. Orang tersisa AWP. Coba open fire kali ini. Coba flashbang. Follow up Forge. Di sini gak keliatan apa-apa. Satu orang bisa diambil sama Curry Bob. Bahaya banget ini timingnya. Dan ternyata satu orang tersisa. Satu lawan dua kali ini. Satu orang bisa diambil bomb has been dropped. Nami. Dengan AWP-nya. Coba melakukan planting kali ini dari seorang Forge. Satu lawan satu. In-game leader kita. Forge. Melihat ke arah City. Coba melakukan defense yang sangat jauh di sini. Kalau menurut gue. Ini sangat bahaya. Karena di sini lawannya ada AWP. Dan justru bisa diambilkan di sini sama si Nami. Waduh. 15 nih. 15 match point nih dari tim NXL. Gimana bro? Gimana? Sudah gak cakap omong, Tim. Ya harusnya di sini. Masih bisa buy dari NXL. Kayaknya NXL bakal ngambil roll ke ini deh. Ke berapa nih? 28. 28. 28. 28-nya di sini bakal diambil sama NXL. Harusnya kalau menurut. Harus. Harus diambil. Karena di sini dari tim Rizky pun gak semuanya bisa full buy. Ada yang dua yang di Force. Dia breaker menggunakan Swag 7. Dan satu menggunakan FAMAS. Dari Kari Bob. Ini beneran adeknya Kari Gun kayaknya. Ada satu incendiary yang dipegang sama Higgs. Tapi tampaknya diumpetin lagi. Masih coba ngeliat ke arah mid. Atau dari underpass dan juga konektor. Masih nunggu di sini. Kari Bob coba spray. Gak ada apa-apa. Boss. Boss. Gak ada apa-apa. Boss. Ya udah mundur lagi. Kesay. Sis coba lempar-lempar lagi. Molotov juga sudah dilempar sama seorang Frostmicky. Coba mundur kali ini. Coba di smokehah VLS-nya. Gak jadi. Melihat ke arah B-Short. Belum juga ada apa-apa. Sakit Kat masih santai. Satu menit lima seconds lagi di sini. Dari tim NXL dan juga tim Rizky. Bersabar Frostmicky. Holding time. Ya masih holding-holding di sini. Terus menerus holding. Terus menerus holding di sini. Kelihatan sih di dua round tracknya tadi ada holding. Ya jadi kebaca gitu dari tim NXL. Maju-maju. 45 seconds lagi di sini. Harus menentukan pilihan. Planting or swipe the side. Satu flashbang coba dilempar kali ini dari seorang Forge. Flashbang support yang bagus banget itu posisi yang bisa semua kena. Dan bener kan di sana kena. Satu dari arah Shorts juga sudah kena. Di sana kelihatan stay down bagus banget. Satu ada di side. Kelihatan tak-tak yang bagus juga dari seorang Suifong kali ini. Tiga orang datang dari arah market. Seharusnya kali ini di-flap dan kena di sana. Sis juga berhasil menerbakan satu refrag lagi. Headshot. Tersisa dua lawan empat. Dan kayaknya sih harusnya. Dua lawan tiga. Enggak, enggak. Dua lawan empat ini di-save ya. M4-nya diselamatin sama Breaker. Dan IWB-nya juga diselamatin sama Nami. Yap, wajar sih kalau menurut gue di sini mereka. Untuk melakukan safe. Karena mereka di kedepannya. At least dua lawan ke depan gak bisa bye. Dari Nami. Udah simpen, simpen, kabur. Simpen, kabur. Simpen, kabur. Ya udah kabur deh, kabur. Nurut di teman-teman. Dan ini udah waktunya pulang dari tim NXL. Iya. Kalau enggak. Itu sis. Kalau enggak sis meninggal sih. Iya. Itu dekat banget sama bombsite-nya. Sis-nya harus lari sih. Udah sih di mata rumah nenek. Ini untuk rumah nenek yuk. Persembunyi di rumah nenek ya. Tim NXL kembali mendapatkan round 13-15 kali ini. Coba mendekati tim Rizky. Iya betul. Bisa gak ya di sini round Rizky? Masih bisa sih kayaknya dari si NXL juga. Masih sih. Masih bisa. Tapi kalau gue lihat di sini dari tim Rizky-nya pun lagi Ico gitu. Iya makanya gue bilang bisa dari tim NXL. Bisa. At least di sini bisa ke-14 dulu. Nah gak tahu nih bisa ke-15 apa kebangsaan di 14-16 ya. Kita lihat saja. Draker coba tahan di depan ramp. Sementara dari Sis melihat satu ke arah van. Dan berhasil mendapatkan satu. Dari seorang Nami. Curry Bob dengan AWP-nya ternyata di sana. Berada di dalam side. Coba masuk ke dalam side. Kalau ini kelihatan Sik. Dan dapat side shot di sana dari seorang Sis. Sis. Oke. Tukeran kali ini. Oke. Gue mau maju aja pakai pisau kali ini katanya. Mereka ganti gantian nih mas. Iya ganti gantian dia. Mami kasih ke Curry Bob. Curry Bob kasih ke Kit Kat ya. Kit Kat. Kit Kat. Dan kayaknya di sini ada. Oh satu orang tadi berhasil mengambil AK-nya seorang Sis. Yang bisa diambil di arah apartemen. Coba melakukan smoke ke mid side kali ini dari tim NXL. Masih menunggu. Harusnya sih tetap mengarahkan ke B side. Jadi di sini coba flashbang. Jangan barengan. Prostel. Pintunya sempit. Prostel sama Prost Mist ini. Rebutan pintu tadi ya. Pintu masuk. Mesti mending rebutan pintu daripada rebutan cewek. Iya kan. Rebutan cewek kan jadinya. Aduh, maaf. Tentara dari Kit Kat di sini. Curry Bob. Coba melihat lagi ke dalam side. Oh kelihatan tinggi banget. Tadi ada yang lontak. Satu spray lagi. Tangan tapping. Curry Bob dapet dua salusan di sini. Bagus banget. Terisak dua lawan tiga kali ini. Terisak satu dari breaker. Sendirian yang kelihatan. Dan bom not klentet ya. Pemainkan waktu kali ini dari seorang breaker sendirian. Ada di kanan breaker. Di kanan Roseo yang menang kali ini. Dan bagus banget. 14-15. 14-15. Tersisa sendirian dari Roseo. Dan berhasil menjadi pahlawan untuk tim NXL. At least untuk round ke-29 tadi. Dan di round terakhir. Round 30. Apakah bisa 16-6. 14 atau 15-15. Gua bilang sih bakal tight si Dim. Tight? Yakin? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yap. Oke. Tid. Karena kalau gua liat dari Senggipipan, dari Sinami juga ya... Cuma pake scout sih disana. Dia terus ada dua yang melakukan... Tiga bahkan tiga melakukan force by dengan M4-1. Kemudian dua Fama, satu dengan 5-7 handgun aja disana. Makanya gua bilang bakal tight sih disini. Harusnya sih tight sih. Harusnya. Cuma kita liat. Apakah tightnya... Kok gua agak-agak curiga gitu ya? Siis disini masih stay dengan Aquamarine Revenge nya. Belum mau keluar dari seorang Siis. Masih nunggu, masih holding seperti biasa. Mxl dan kalau kita liat dari segi Frakil deh Bel. Dari segi Frakil Frost Misty disini hanya... Hanya kan. Dia 29, dia hard carry banget kayaknya disini. Dari si Roselle juga 26. Kumis 26 disini, tumbin dia di posisi 2. Iya, biasa gua liat sih. Karena si Kumis ya? Si Kumis kayaknya di atas gitu. Iya, Forge disini 19. Justru Suifong yang 12 disini paling bawah. Suifong mungkin lagi galau makanya. Karibok. Kenapa? Facts di ambekin Napsky ya? Eits. 24, Nami 27, Higgs 22, dan Breaker 21, 18 untuk KitKat. Satu orang, uuh, keliatan kayak satu. Oh my God, langsung bisa diambil sama seorang Frost Misty. Open Frag yang bagus banget kali ini. Coba melihat cara Market. Satu spray down mengarah ke B-Shot. Nah, seharusnya di sana berhasil diambil juga. Dua lawan... Dua lawan tiga kan jadinya. Tiga lawan lima. Tiga lawan lima. Kalian ini udah sangat naik. Tertanang dan ternyata berhasil diambil lagi. Dua lawan lima. Kalian beneran. Satu datang dari arah Market. Ini kan, HP aja. Harusnya disini menang dan XL bisa di comeback-in ternyata disini. Satu orang tersisa. Dan Breaker. Sendirian. Melawan lima orang teroris disini. Polisinya bakal mati. Iya bener banget. 15-15 City nya kalah. Tidak. Tidak disini bener banget. Prediksinya belek. Dan 15-15 dan kita masuk ke Overtime. Ini yang paling gue benci dari Chas. Overtime. Kenapa itu? Overtime nya lama. Belum lagi kalau kejar-kejaran sampai 20 poin ya. Ini gak tau sampai berapa nih. 6 round di Overtime pertama. Siapa yang bakal menang nih di Overtime pertama. Atau dilanjutin ke Overtime kedua. Please jangan. Please jangan. Overtime pertama kali ini NXL bakal main di T-side nya lagi. Bakal lebih agresif seharusnya sementara dari tim Rizky atau... Ya tim Rizky ya. Dari India ini dia bakal main di City nya lagi. Boleh pinjam skin. Boleh pinjam skin. Boleh pinjam skin. Satu Molotov me lempar ke arah konektor ini tidak akan berlaku bomnya bisa diambil sih sebenarnya sama dia kalau memang mau ambil, ambil, ambil oke bisa diambil ada satu orang datang dari sniper nest bentar lagi coba melihat dari arah city gak ada apa-apa, 40 seconds left kali ini dari team and excel atau tersisa forge seorang diri kali ini, jangan di intip jangan di intip forge coba reload dulu kali ini 30 seconds left forge tentukan pilihanmu sekarang mau planting atau mau coba untuk wipe site disini dari seorang force kelihatan satu orang dari arah pernah spray down dan berhasil gagal forge gagal melakukan clutch 3 lawan 1 disini dan bomnya bisa di defuse tentunya 16 untuk team nxl risky aku pengen banget menang ya nxlnya menang lah masih bisa full buy tentunya dari tim nxl walaupun mereka tadi kalah tapi mereka planting ekonominya justru lebih bagus dari tim nxl sebenarnya kalau dibandingkan dengan tim riski tim riski disini walaupun tadi sempat menang dia harus kelelangan 2 playernya jadi disini dia hmm apa ya ekonomi dari 2 playernya tuh gak terlalu bagus kalau kita lihat disini ya karena itu dia tadi ada yang meninggal gitu ada yang mati lah pokoknya tadi satu flashbang mengarah ke B side kali ini coba dilempar lagi granitenya kan? enggak, belum, belum tapping, tapping, tapping dari arah B side satu untuk satu kayaknya disini adil tampaknya berbagi kali ini sudah terkena attack tersedia 34 HP aja satu flashbang coba langsung menutup diri ke arah secret spot di A side maksud gue front misty dengan vulcannya coba ngeliat lagi ke dalam ramp tapi belum ada apa-apa AWP 2 orang disini sangat berbahaya sih kalau menurut gue dari tim riski kalau mau memainkan dari short range sangat bahaya tapi kalau misalkan justru tim nxl yang gak tau ada 2 AWP ini sangat sangat-sangat enak banget jadi paksa aja main jauh dari tim riski force flashbangnya masih disimpen 1 disini masih nunggu di mid coba tapping tapping gak kena apa-apa tapi coba kena tembok 1 smoke coba menutup B short coba mundur lagi kayaknya disini pakai dextapnya bagus banget force the bomb planter coba ditutup kali ini coba diberikan molotov tapi tampaknya gagal 2 lawan 3 kali ini dari seorang nami masih menunggu bomnya coba diambil kah disini coba naik dulu ke atas side ada 1 flashbang tampaknya bisa diambil sama nami kali ini 1 orang tersisa mengarah ke apartemen tetep mengarah ke apartemen disini dengan AWP nya seorang nami kah disini masih belum ada hicks disana masih stay juga grave masih ada di belakang nami disini seharusnya bisa diambil sama seorang sis sendirian sis kali ini coba planting 40 volt kayaknya bisa kah tapi tampaknya gak bisa di backstap sama seorang hicks 15-17 ini 15-17 hanya membutuhkan satu poin lagi sih enggak dua poin lagi dua poin lagi untuk tim rizky bisa memenangkan match kali ini antara tim eneksel lawan tim rizky di turnamen apa bel born to win lama banget lu udah tau lah gue tuh pentium 1 yang masih apa lu bilang tadi belum core to duo jadi gue agak orang udah i7 dia masih core to duo aja belum maaf sih dimat kalo lembong 1 orang bisa diambil disini dari seorang shoifong berhasil diambil sama si nami di mid side tadi sayang banget shoifong sedang dalam performa yang tidak terlalu bagus kalo menurut gue FORGE disini AWP lagi dari seorang FORGE berhasil diambil dan it's gonna be gg itu bakal kesel banget sih dari si FORGE 3 lawan 5 kali ini ga bisa ngelawan AWP player dari tim rizky kalo menurut gue disini coba masuk pick side nya bagus banget ini dari breaker dia ngeliat dengan kecil banget kayak gitu dengan AWP nya dia bisa dapetin 1 kill disana kalo timingnya pas jadi dia berdiri di ini ya apa namanya di dalam side di dalam side di bus dulu sama temennya pastinya ga mungkin bisa sendiri kalo kayak gitu di bus sama temennya terus langsung ngeliat ke arah apartemen window kari bob masih stay di dalam A side kayaknya bakal set up di A untuk tim and excel coba flashbang tadi coba ditutup lagi menggunakan smoke seharusnya disini ga jadi coba spray gagal sama pake nami justru yang berhasil mendapatkan kill dari seorang FORGE 3 dan gagal first half nya bagus banget diselesaikan sama rizky di 18-15 disini butuh 1 poin aja tersisa untuk rizky untuk memenangkan match kali ini di apa? di born to win udah upgrade kayaknya disini karena lu nanyanya jedanya cepet gitu cuma kayak lu udah 5 roll tanya gua pasti kayak balik lagi ke court 2 court 2 rizky disini dia masih full buy karena memang gold nya eh gold kan jadinya malah malah gold ya kayak game sebelah gitu kan disini uangnya cukup dari tim rizky memang cukup ya karena memang lagi over time ini kita udah terlalu 3 ini udah kelamaan banget sih ini butuh air mineral 1 di smoke kali ini dari konektornya roseo coba balik ke dalam side A coba menunggu bomnya ada di depan rumah nenek disini dimana? di rumah nenek roseo masih terus memberikan flash bank bersama dengan teman-temannya sis juga terus membantu suifong juga terus membantu flash bank support dari tadi berhasil diambil 1 kali ini dari seorang FORGE oleh seorang nami kayaknya nami disini sangat-sangat kuat banget permainan AWP nya coba masuk ke dalam kone kali ini coba ngeliat harus ada 1 lagi sebenernya yang bisa diambil dari arah market tadi tapi tampaknya masih sabar sementara dari FROSMIC berhasil merasakan 1-3 lawan 4 kali ini tim man excel last hope disini coba flash bank keliatan apa disana sidenya coba dibakar berhasil melakukan planting coba smoke kali ini mengarah kitkat berhasil melakukan 1-2 tampaknya 1 orang bisa di reflect dari seorang nami 1 lawan 2 kali ini dari seorang roseo berhasil mendapatkan kill gagal spray down yang miss dari seorang roseo awp yang mengenai tag seorang roseo bakal mati kah disini roseo coba dibakar oh my god roseo coba bermain sabar kali ini planting ngeliat ke dalam side gak bisa tapi tampaknya 1 orang disana coba melihat dengan AWP nya keliatan 1 flash bank kali ini keliatan 1 gagal and excel kalah disini jadi Rizky yang menang oke selamat untuk tim Rizky berhasil memenangkan pertandingan kali ini dan sayang sekalian excel perwakilan dari Indonesia harus kalah dan yep balik ke beleh ya buat kalian yang di rumah jangan lupa untuk like, comment, subscribe lalu di klik tombol share nya berhubung Dimas juga udah pita suara udah menipis dan emang kita ada tadi nge-cast yang panjang-panjang semua yang lama jadi cukup undur diri dulu hari ini yep betul banget sebelum gue undur diri gue pengen kasih semangat juga buat idol gue Terry malam ini dia juga main di apa? turnamennya? HLTV apa itu tadi? iya pokoknya disitu turnamennya sama apa yuk? born to win iya born to win gue sempet liat postingan FB lu sih iya memang jadi Terry nanti main dan good luck idol ku jadi semoga gue dikasih GoTV nya bisa nge-cast oke kita pamit undur diri dulu Dimas Bele di Liga Game TV bye 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 like Sub indo by broth3rmax